Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama DAPT yang makin seru tentunya bagaimana reviewnya. Ini dia, bye Mimin. Habin bener-bener penasaran dengan apa yang ayahnya dan ibunya bicarakan pada waktu itu. Karena di hari itu adalah hari ibunya meninggoy. Namun Taesu tidak memberikan jawaban yang pasti kepada Habin. Dia cuma bilang bahwa dia bakal mencari tahu apa penyebab ibunya meninggoy. Dan nanti dia bakal kasih tahu sama Habin. Intinya Habin itu jangan bertindak apapun selagi dia lagi sedang menyelidiki. Kesokan harinya, detektif Jung Hwan pergi ke rumahnya Sung Hwi membawa surat perintah untuk menggeledah rumah yang ada di bawah rumahnya dia. Ataupun tempatnya Yong Min. Ya sudah, polisi langsung masuk ke dalam dan mereka menggeledah mengambil beberapa barang yang menurut mereka itu mencurigakan dan bisa dijadikan sebagai barang bukti. Dan ketika itu, tiba-tiba aja Daehong pergi ke kamarnya Yong Min dan menemukan ada peliharannya di ataran tula. Dan ketika dibuka sama Taesu, di bawah itu ada kunci. Dan mereka akhirnya membuka satu ruangan yang memang sedari tadi mereka menyelidikin itu terkunci. Dan mereka menemukan kuncinya. Dan ketika dibuka, ternyata di dalam ruangan itu mereka buat sinar X. Ternyata banyak banget bekas-bekas belat di sana. Kemungkinan di situ adalah ruangan tempat Yong Min nyekap orang-orang yang gak nurut sama dia. Setelah itu, Taesu memerintahkan sama anak buahnya untuk ngecek catatan-catatan. Mungkin aja nanti dari sana mereka bisa menemukan jawaban. Dan ternyata di hari itu, Habin juga datang ke sana dan ngecek sesuatu. Setelah itu dia seperti menerima telpon dan langsung pergi dari sana. Dan ternyata orang yang pakai motor itu ngikutin Habin lagi. Dan Habin tahu bahwa dia sedang diikutin. Dia langsung melaporkan orang itu kepada polisi. Dan akhirnya polisi gak lama setelah itu datang. Dan akhirnya si pria berhelem berbaju hitam dan juga memakai motor itu terjebak. Akhirnya mau gak mau, dia harus menuruti permintaan polisi dan juga Habin untuk membuka helmnya. Dan ketika dia buka, Habin heran kira-kira siapa orang ini. Karena dia belum pernah bertemu sama sekali. Lalu dia tanyalah apa tujuan dari orang itu mengikuti dia. Kata si bapak ini bahwa dia sedang mencari seseorang. Dan dia mengaku sebagai ayah dari Song Mina. Sedangkan Habin tahu bahwa Mina itu adalah yatim piatu ataupun gak punya orang tua. Lalu si bapak mengalik pembicaraan dan bilang bahwa Taesu sengaja membebaskan Yong Min. Di sisi lain Sung Hui udah panik banget. Dia membersihkan nyikat-nyikat lantai rumahnya. Takut kalau misalkan polisi nanti ngecek ke rumahnya dia juga. Dan kelama setelah itu Taesu kesana. Dan dia pura-pura minta segelas air. Lalu dia bertanya sama Sung Hui apakah Sung Hui pernah bertemu sama anak-anak di bawah. Tapi dia bilang kan gak pernah sama sekali. Padahal jawaban yang lainnya dia bilang bahwa dia sering ngasih makanan kesana sesekalilah. Terus Taesu bilang loh bukaya tadi bilangnya gak pernah berinteraksi ataupun gak pernah jumpa. Heh kenalah disini si Sung Hui. Dan ketika ditanya tentang Yong Min dia bilang dia gak tau apa-apa dan juga gak kenal. Namun Taesu memilih untuk pergi dari sana walaupun dia tahu. Kalau sebenarnya Sung Hui ini sudah berbohong. Dan Yong Min mencoba menghubungi Sung Hui dan gak diangkat sama sekali. Dia kesel banget lalu dia mencoba menghubungi anak-anak buahnya juga gak bisa diangkat. Karena kan sekarang anak-anak buahnya dia sedang berada di kantor polisi. Karena mereka baru aja ditangkap karena semuanya digeledah. Anak buahnya Yong Min itu pening kali dia takut kalau misalkan nanti Yong Min marah-marah. Setelah itu Yong Min mampir ke apotik membeli obat. Dan ketika dia mau pulang tiba-tiba aja dia dihampirin oleh seorang bapak-bapak. Yang memakai baju hitam. Nah yang mengaku sebagai ayahnya Sung Mina. Nah disini dia nanya sama Yong Min siapakah yang nge-kill Mina. Yong Min bilang iya kan waktu itu lu lihat sendiri. Kalau misalkan yang nge-kill Mina itu adalah Jang Habe di hutan. Tapi dia gak percaya dan menganggap bahwa Yong Min ini berbohong. Terus kan weh setelah mengetahui tentang ayahnya yang sengaja membebaskan Yong Min. Habe langsung menghubungi ayahnya. Tapi gak diangkat sama sekali. Taesu kayak mengabaikan gitu aja telpon dari anaknya. Padahal kan kemarin dia pengen nanya terus. Tapi sekarang dia bahikan. Agak lain. Leo Jin gak sengaja bertemu dengan rekan kerjanya dulu. Nah disini dia sedang mencari Taesu. Cuma kan Taesu lagi keluar. Eo Jin bilang nanti dia bakal sampaikan kok misalkan Taesu balik. Tapi ketika temannya itu melihat ke arah Dai Hong. Dia bilang dia kenal dengan Dai Hong. Cuma ketika ditanya sama Eo Jin. Karena wajahnya cukup mencurigakan. Temannya bilang gak ada. Cuma kenal aja. Setelah balik lagi ke kantor polisi. Taesu menginterogasi Eo Jin. Salah satu anak buahnya Yong Min. Karena dia gak mau ngomong. Taesu akhirnya menggunakan strategi. Dengan mengatakan bahwa keluarganya Eo Jin ini sedang mencari-cari dia. Nah karena Taesu tahu bahwa keluarga Eo Jin ini sering banget nyiksa dia. Makanya dia itu pasti gak akan mau pulang. Dan pasti gak akan mau dibalikan ke orang tuanya. Makanya akhirnya dia mau ngomong sesuatu sama Taesu. Asalkan Taesu tidak mau membalikan dia ke orang tuanya. Jadi dia cerita bahwa Sung Hoi itu punya seorang pacar. Dan pacarnya itu bukan Yong Min. Ketika ditanya sama Taesu apakah ini. Itu adalah si wajah bapak guru. Dan akhirnya Eo Jin bilang. Yips dia adalah orangnya pacar dari Sung Hoi. Namun cara interogasi Taesu tidak disukain sama Daehong. Dia bilang bahwa Taesu terlalu memaksakan Daehong. Dan juga menggunakan informasi palsu untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Tapi Taesu bilang ya bodoh amat yang penting mereka mendapatkan informasinya. Dan dia gak berhak mengkritik Jang Taesu akan hal itu. Walaupun Daehong kecewa dengan Taesu. Malamnya Daehong, Eo Jin sama salah satu rekan mereka pergi lagi ke rumahnya Sung Hoi untuk memantau. Tapi Sung Hoi itu sedang gak ada disana. Lalu Eo Jin melihat anaknya Sung Hoi ngambil makanan tetangganya yang tergeletak di pager. Nah disini dia langsung interogasi dan si anak meminta maaf. Dan dia bilang bahwa dia gak akan ngulangin lagi. Asalkan Eo Jin gak kasih tau sama ibunya. Lalu Eo Jin bertanya tentang si bapak guru sama anaknya Sung Hoi ini. Tapi tiba-tiba aja Daehong datang dan menghentikan pembicaraan itu. Dia malah nyuruh anaknya Sung Hoi untuk masuk ke dalam. Hingga akhirnya dia dengan Eo Jin itu jadinya berdebat. Jadi Eo Jin bilang bahwa kalau misalkan lu mau jadi polisi yang baik yaudah jadi polisi yang baiklah sana. Sedangkan dia memilih untuk tetap menjadi polisi yang jahat. Seperti yang dibayangkan sama Daehong. Setelah itu Daehong membelikan anaknya Sung Hoi beberapa minuman susu yang dia curi tadi. Jadi biar dia gak nyuri lagi gitu kan. Nah terus anaknya Sung Hoi tiba-tiba mengundang Daehong untuk minum bersama dia di rumah. Dan akhirnya disini dia mau cerita nih sedikit bahwa Eo Min cukup sering mukul ibunya dan juga cewek-cewek yang ada di basement. Dan ketika ditanya tentang Park Jun Tae si bapak guru. Anaknya Sung Hoi bilang loh emangnya dia jahat ya. Karena selama ini ibunya itu kayak seneng banget sama Jun Tae. Dan selalu bahagia ketika bersama si bapak guru. Dan menurut anaknya Sung Hoi bahwa ada salah satu perempuan yang suka sama Jun Tae yang tinggal di basement juga. Dan Sung Mina tau akan hal itu. Nah mungkin aja karena Sung Mina tau informasi itu makanya dia dikil sama Jun Tae. Hmm masuk kakak. Dan mungkin perempuan itu adalah sahabatnya Habin. Who knows. Ketika perjalanan pulang tiba-tiba aja Sung Hoi ketangkap basah sama Eo Min. Karena telponnya kan gak diangkat-angkat. Eo Min langsung ngebawa Sung Hoi ke tempatnya dia. Dan dia langsung bertanya apa sebenarnya mau dari Sung Hoi ini. Terutama dia pengen tau siapakah dia ngekill Lee Soo Hyun. Apakah betul dia ngekill dia adalah pacar dari Sung Hoi ini Park Jun Tae. Dan Sung Hoi terdiam disanalah kalau misalkan Eo Min tau bahwa kemungkinan besar yang ngekill Lee Soo Hyun adalah Park Jun Tae juga. Karena Sung Hoi gak mau ngomong. Jadinya dia marah banget sama Sung Hoi dan dia ngerasa bahwa dirinya itu sudah dimanfaatkan. Lalu dia menelpon Jun Tae melalui Sung Hoi agar dia mau datang ke sana. Akhirnya Jun Tae kan khawatir nih sama Sung Hoi dan dia memutuskan untuk pergi ke sana. Dan ketika dia sampai di lokasi tempatnya Eo Min dan juga Sung Hoi berada. Dia bilang sama Eo Min untuk jangan mau mengganggu Sung Hoi lagi. Dan Eo Min bilang udah jangan sok suci loh. Dan lucu aja kok misalkan dialah yang ngekill Lee Soo Hyun. Tapi dia tetap gak mau mengaku. Eo Min esmu si jiwa dan tetap tusung Hoi melindungi pacar tercintanya. Kak, kak cinta tak seindah itu kak. Dan ketika Eo Min pengen lapar ke polisi. Jun Tae gak takut karena dia bilang gak akan ada yang percaya sama omongannya Eo Min. Sementara itu Eo Jin penasaran nih dengan omongan dari temannya yang kemarin terkait dengan rekannya Daehong. Dia nanya sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana mereka kenal. Temannya bilang bahwa dulu abang dari Daehong ini sempat diselidikin sama polisi karena terlibat kasus perkaosan. Nah sebenarnya abangnya itu gak bersalah cuma gara-gara Daehong memberikan informasi palsu tentang abangnya ataupun Alibi. Makanya polisi dicuriga sama mereka dan terus-terusan menginterogasi bahkan polisi menginterogasi pada saat itu sangat-sangat gigih banget. Akhirnya abangnya memutuskan bundir dan makanya dia sampai sekarang nyesel banget. Teruskan weh. Tae Soo mendapatkan pesan dari Ha Bin tentang mengapa Tae Soo itu membebaskan Choi Young Min. Lalu dia menelpon Ha Bin dan bertanya di mana keberadaan anaknya sekarang. Dan ketika dia sampai ke rumah dia menjadi teringat tentang sesuatu hari di mana dia itu datang ke rumah itu ketika istrinya lagi galau-galaunya. Dia khawatir bahwa itu terjadi juga sama Ha Bin dan Ha Bin sedang tertidur dan dia pikir Ha Bin melakukan hal yang sama dengan ibunya. Oh Jung Hwan bertanya sama salah satu anak buahnya Young Min apakah Park Jun Tae mengunjungi rumah di hari Meninggoy dan juga menghilangnya Mina. Dia bilang iya karena mereka juga memiliki bukti berupa CCTV dan juga foto bahwa Jun Tae memang datang pada hari itu. Teruskan weh karena Tae Soo itu bener-bener takut bahwa Ha Bin melakukan hal yang sama dengan ibunya. Dia jadi teringat lagi di hari itu. Di mana pada waktu itu kan ibu Ha Bin itu habis dimarah-marahin sama Tae Soo. Karena ibu Ha Bin itu menjadi berpikir bahwa mungkin yang ngekill adiknya Ha Bin adalah Ha Bin sendiri. Terus Tae Soo bilang ya dia cuma hilaf pada waktu itu dan dia gak mau istrinya berpikiran yang sama dengan dia. Dan sebenarnya pembicaraan mereka sampai disitu saja tapi tiba-tiba aja Tae Soo berbalik lagi dan bilang sama istrinya bahwa kau misalkan lo itu mau meninggoy yaudah bundir dan meninggoy aja sana. Dia gak mau Ha Bin itu ikut-ikutan dalam hal ini dan dia bilang bahwa Ha Bin itu adalah miliknya dia. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Tae Soo berubah lagi dan dia bilang bahwa ya kau misalkan nanti istrinya ini meninggoy siapa yang di pihak Ha Bin. Karena selama ini kan di pihak Ha Bin hanya ibunya aja. Terus istrinya meminta sama Tae Soo untuk jangan mengatakan sama Ha Bin tentang kejadian hari itu. Disitulah Tae Soo berjanji makanya dia gak ada cerita sama sekali sama Ha Bin. Nah setelah Ha Bin bangun dia bertanya sama Tae Soo mengapa Tae Soo membebaskan Choi Young Min sebenarnya apa yang terjadi. Lalu Tae Soo memberikan jawaban yang membuat Ha Bin itu kaget banget. Dia bilang bahwa ibu Ha Bin lah yang ngekill Lee Soo Yeon. Dengan begitu cepatnya Tae Soo menyimpulkan hal tersebut tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Ha Bin tidak menerima hal itu dan dia bilang bahwa gak mungkin ibunya tegak melakukan hal itu. Dan yang lebih parah kenapa ayahnya menyembunyikan tentang meninggoynya istrinya. Karena pada waktu itu dia mendapatkan promosi dan dia gak mau ibu Ha Bin menjadi penghalang dari promosinya dia. Wow wow disini yang bener-bener kayak lucnut banget Tae Soo ya. Kau misalkan yang dia omongin itu bener dan kau misalkan dia sengaja buang sama Ha Bin ya oke lah gitu. Nah setelah itu Ha Bin bertemulah dengan orang yang mengaku ayahnya Song Mina. Jadi kata ayah Song Mina ini katanya mereka berdua itu punya tujuan yang sama makanya dia mau ngebantu Jang Ha Bin. Sementara itu Yong Min menelpon kantor polisi dan dia meminta nomornya Jang Tae Soo karena dia bakal mengakui dan juga menceritakan semuanya. Lalu dia mengajak Tae Soo bertemu setelah dia mendapatkan nomornya dia berjanji bakal jujur. Tapi entah bagaimana Ha Bin itu tau dimana keberadaan dari Yong Min dan dia pun menyekap Yong Min. Lalu dia bertanya sama Yong Min apakah betul kau misalkan ibunya lah yang ngekil Lee Soo Yon. Awalnya Yong Min ini gak mau ngaku dan bilang bahwa sebenarnya semua itu memang gara-gara Jang Ha Bin. Jang Ha Bin lah penyebab ibunya yang seperti itu. Dan dia juga bilang bahwa bukan ibu Ha Bin yang ngekil Lee Soo Yon. Dia melakukan itu karena ibunya Ha Bin kira bahwa Ha Bin lah yang ngekil Lee Soo Yon. Jadi dia pengen menghilangkan barang bukti dan juga mungkin biar dia yang dituduh biar Ha Bin ini aman gitu. Padahal sebenarnya kan bukan Ha Bin yang melakukan hal itu. Jadi kayak salah paham gitu aja loh. Setelah itu Yong Min menelpon Jang Tae Soo dan bilang bahwa Ha Bin sedang bersama dia dan berusaha untuk ngekil dirinya. Nah tapi anehnya ya setelah itu kan Ha Bin pergi tuh dari sana. Dan dia juga sudah meninggalkan Yong Min dan ternyata dia diikutin juga tuh sama si bapak yang mengaku sebagai ayahnya Song Mina. Cuma disini sedikit plot twist sekali dia didatengin sama Park Jun Tae. Dimana ternyata Jun Tae tuh minta mohon sama orang itu untuk jangan melakukan apapun. Dan akhirnya terlihatlah bahwa yang ngekil Song Mina adalah Jun Tae lucut kampret ini. Terus orang yang mengaku sebagai ayahnya Song Mina bukan ayahnya Mina. Ha Bin benar Mina itu kan yang tim piatu. Tapi itu adalah ayah dari Park Jun Tae yang bilang bahwa dia punya rencana agar Jun Tae ini gak bersalah sama sekali. Wow sangat plot twist ya. Dan ketika Tae Soo sampai ke tempatnya Yong Min. Dia sudah melihat bahwa Yong Min itu sudah tak berdaya dan kayaknya sih sudah meninggoy. Dan polisi juga rombongan sudah datang ke sana. Dan ketika dia sampai dia melihat bahwa Ha Bin itu penuh dengan belah tangannya. Dan dia mengira pasti bahwa Ha Bin lah polakunya. Kalau menurut Mimin polakunya adalah ya ayahnya Park Jun Tae tadi. Ha Bin sampai ke sana balik lagi dan dia melihat bahwa Yong Min kehilangan blood yang cukup banyak. Lalu dia mencoba menahannya. Makanya tangannya itu penuh dengan blood. Nah tapi pemikiran dari Tae Soo ya anaknya sudah melakukan itu sama Yong Min. Dan gak lama setelah itu polisi pun datang. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!